selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama otomotif channel trend ya otomotif channel trend sekarang berada di viva motor ya bengkel mobil khusus mobil nissan ya kayak di sini ada mobil nissan x-trail ya tahun 2014 ini tampilannya seperti ini ya oke untuk nissan sendiri belakang seperti ini dia udah spoiler atasnya udah oke untuk lambang nissan nya silver dilengkapi dengan lingkaran yang notabene itu lambang dari nissan ya lingkaran ke dalamnya gadisnya ada nissan nya x-trail ya seperti ini itu ada sensor mundurnya ya oke kita lihat untuk bawahnya kenapotnya di belakang ya oke untuk kaki-kakinya ini nissan ini seperti ini tuh yang oke ya mobil nissan ya ini udah pakai perkeong sama sos ya seperti itu pure drive elektronik CPT ya oke ini untuk nissan dia selalu atas ke drivingnya ya x-trail untuk tarikan pintu dia warnanya silver ya silver juga ya dengan kuruman nah untuk ringnya dia banyak ringnya 17 225-65 ya dueller AT dari blikton ya udah belakang udah cakram ya pelaknya dari sini tanbawaannya x-trail nah ini untuk kolongnya nya ya seperti ini ini lagi dibetulkan ya apa yang dibetulkan mesinnya nanti kita lihat seperti itu nah ini kolongnya nissan seperti ini ya nissan padat ya kolongnya ini juga dia udah di kasih pemper ya pemper ya pemper teti agak tinggi pempernya kayaknya yang lain-lain kan kain dunia pemper full pemper tapi utamnya pempernya ya tetap pemperikusi agak agak tinggi dia nggak keper kebawah oke apa sih ini yang turunin ini rangka roda depan ya teman-teman ya rangka dong berapa ini penggerak penggerak roda ya kayak gitu ya kita lihat oh mobil ini penggerak roda depan ya Om Oke nah mobil ini penggerak roda depan teman-teman ya nah ini objek kedepannya cakramnya yang selama ini saya review kan penggerak roda depan ya teman-teman ya ini penggerak roda depan ya teman-teman ya yang tadi saya bilang mobil segeja ini penggeraknya cuma segede gini doang ya kan kalau mobil-mobil lama kan kopal tuh belakangnya ada kopalnya gede ini sekarang lebih serang tuh kira banget penggerak nih tapi larinya melobili yang mobil-mobil jadul kayak gitu mesinnya lagi turunin nggak tuh ini separuh sih cuman nah ini kita lihat mungkin tampilan depannya seperti apa seperti ini seperti ini tampilannya Nissan X-Rail 2014 seperti ini kalian pasti sering menemui di jalan ya karena mobil ini udah banyak dipasarin Oke seperti ini ya tampilannya depannya ini kalau saya lihat sih mirip CX-5 dia mobil ini mirip CX-5 Nissan yang ini ya kita lihat dari bujurnya mobil ini bujur belakangnya nah mirip CX-5 kan begini-giniannya tuh rodanya terutama dengan lingkaran yang segede gitu sebanyak dengan rodanya pelaknya set apa nama bongsor itu kalau ini mirip CX-5 ya emang keren sih masker dengan Nissan kan dia punya desain sendiri ya Oke seperti itu mirip CX-5 mirip CX-5 belakangnya kalau depan beda punya gaya grill sendiri dia ya misalnya seperti ini tulisannya hitam ada silpernya tulisannya bulat dan lingkarannya ya pada lingkarannya menitan atasnya ini mesinnya seperti ini teman ya Oke ini metik ya Om ya ini metik nah itu si Omnya lagi dibetulkan metik CPT ya ini penggeraknya roda depan aja atau belakang depannya 2000cc ini nah ini teman lagi dibetulkan bikinnya di tipe motor 9A tipe motor di tipe mobil khusus spesialis mobil-mobil Nissan Oke ini lagi dibetulkan ini mesin segede ini turun tuh Om berporan kerjainnya masang berdua Mas Uri juga ya manual Om kok pakai ini mesin ini Oh oke oke tuh teman ya kalau seperti ini banget mirip CX-5 ya kalau tong tongkongannya mirip CX-5 kalau menurut saya ya ya kan dia punya desain sendiri Masda juga punya desain sendiri nggak tahu nih kalau harga mahalan mana sekurang-kurang nah itu teman lagi betul-betul ini kenalannya apa Om mobilnya kenapa? bunyi? bunyi-bunyi tunggu sudah berapa hari ini Om pengerjaannya sabus 23 hari sabus 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 ini nteng teman nteng teman sedikit gede-gede gini enggak oh kirain segede gitu buset saya perbandingannya kayak gini aja ini kalau mobil segede gini penggeraknya kecil ya pasti begini karena saya waktu itu bergeraknya lebih rata mas karena penggerak roda depan katanya malam mana ininya penggeraknya Hai kalian hati-hati ini ini langsung input biadu ya oke oke langsung tapi di belakang garok-garak ini ngang muter ini enggak oke oke seperti itu 4x4 baru belakang juga tapi pakai kubel oke nah ini 4x4 pada misalnya 4x4 ini atain atau yang duain gitu ada ya bisa ya bisa ada pengaturannya subaru oke kayak gitu nah itu teman ya dari nisan ya ini nisan lagi di perbaiknya bawah mesinnya ya kolong-kolongnya seperti ini seperti ini kalau mau dalem aja di kunci ini pintunya Om di kunci ya Om iya makunya ya dicabut oh iya iya ini ya ini apa namanya dongkrak ya iya iya sekarang begini Om Oh eh nah ini dongkrak orang naik dikit-gitunya membernya turun member apa Oh itu namanya member itu ya Oh teman itu namanya member member ya kaki-kaki itu kesini ya di bawah sini melingkar dia terus turun itu lewat ya bisa lewat untuk bentuk oke seperti itu karena selama ini saya review mobil hanya casingnya aja mesin apa segala macam sekarang ketahuan tuh mesin seperti ini itu lingkaran gede banget ini ini apa lingkar apa nih dirapa apa apa sih namanya tuh ini ringgir-ringgir buat starter temen-temen usahnya aku tadi situ Oh oke ini lagi didongkrak temennya ya Oh seperti ini teman-temen berarti nih yang punya Nissan udah tahu ke sini ya udah kemarin lu nanyain aja bapak-bapak atau anak muda ini biasanya orang-orang tua sih yang udah sup kayak gini orang-orang udah expert dulu ini naiknya nih kedua oh oke tapi tuh yang biru aman ya Om Oke Mas Om siapa namanya Om itu mah Om Ibnu ya Makasih lo Om Ibnu ini orang bagi informasinya itu mesin apa Om dalem sama ini CPT juga oh dia sebengal ya punya punya dia itu ini kan beda Oh Ibina dijual apa gimana sih enggak ada bekas rusak ya Oh diganti yang yang 2500 yang ekstril sama mesin ini juga 2500 Oh yang mobilnya hitam kotak ya Oh kayak gini juga yang 2500 kalau ekstril yang ada kan hitam yang gimana dulu yang kotak mobilnya kayak kijang yang ada roda belakangnya yang hitung yang roda belakangnya disarapnya di ituin di pintu belakang Terano Oh Terano ya Oh iya iya Terano Nah ini mesin-mesinnya ya Honda Honda apa ini Oh iya iya mesin-mesin mobil teman ya yang pokoknya ini mobil-mobil sama yang punya nggak di bawah bulan ya buat apa ya buat apa ya buat apaan iya makanya berarti Om iya kalau di mobil to nurun ini gimana Oh ada 100 berarti-berarti ini udah nggak bisa jadi apa-apain Om ya paling kalau galaman sih nggak bisa nggak bisa ya kalau ini ganti begini hanya berapa juta Om kalau barunya 40-an 40 karena kalau untuk yang speedy itu memang harus sementara ini gantinya kalau sesuai prosedur dapat motor gede ya harus satu unit dia ini tuh yang dicokning turun mesinnya apa separoh gini doang ini segini doang Oh ini namanya transmisi jadi mesin yang lain masih ada masih ada Oh Oh ini mesin kesini ini transmisinya mungkin makanya mereka kasar apa gimana ya dari pemakaian juga kan kalau kayak gitu itu kurang tahun dong Oh oke 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 teman ya untuk mobil nissan Xtreel nih Nissan Nissan yang sebelumnya udah saya review udah ada di video-video sebelumnya ya jadi kalau kalian yang menyukai konten ini di like pastinya harus di subscribe lah ya biar kalian nggak ketinggalan informasi ini nissan nih spesialis bengkel nissan ada di sini jadi mobil kalian siapa tahu nissan kalian punya bos nissan ya nyari referensi gimana sih nissan yang untuk memperbaikinya ya udah di sini di di channel ini adanya di pipa motor nih cips ya di cips oke sekian untuk informasi lebih lanjutnya ya jangan lupa komen apa-apa aja yang sekiranya membangun kita bersama ya komen ya jangan lupa like-nya juga sampai bertemu lagi di video berikutnya saya kemarin di sini saya itu Lipina Lipina yang kemarin Star Wagon ya Lipina apa ya Wagon Hai Wagon ya Wagon Star ya Hai Wagon Star kemarin Nah sekarang Xtreel disini lagi betulin Oke ya review kali ini saya akan mereview bengkel 99 yang di sebelah sana ya jadi yang ini reviewnya cukup sekian nanti kalau ada mobil lagi saya review lagi ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ini proses servisnya berjalan dengan lancar Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh